Di dalam portal di puncak Gunung Ilahi, perwakilan dari sembilan sekte lainnya semuanya memandang ke arah Cutianan, yang duduk di tengah, setelah menerima laporan dari Sekte Surgawi Taishi. Seorang perwakilan sekte berkata, pemimpin sekte Chu, Feng Hao adalah murid sekte Dewa Pengangkatan, bukan? Sebagai pemrakarsa kompetisi 100 sekte, Anda gagal dalam tugas Anda untuk memunculkan inspektur seperti itu. Perwakilan sekte lainnya berkata, itu benar, Feng Hao adalah inspektur Dewa Pertengahan. Bakatnya tidak cukup tinggi, tidak bisa dimaafkan baginya untuk memaksa sekte tersebut memberinya hadiah. Perwakilan sekte ilahi lainnya semuanya mengeluh. Pengawas dipilih oleh mereka, dan juga merupakan orang yang paling berharap untuk bersaing memperebutkan tempat terakhir dalam kompetisi 100 sekte. Jika inspektur itu terungkap, itu akan menjadi aib bagi sekte tersebut dan ditertawakan oleh alam abadi yang abstrus. Feng Hao bukan orang seperti itu. Chu Tianan percaya bahwa Ye Lan bukanlah orang seperti itu. Chu Tianan berhenti sejenak dan melihat ke arah perwakilan sekte lainnya, tunjukkan seorang inspektur untuk pergi ke Sekte Surgawi Taiping untuk menyelidikinya. Dia tidak ingin bicara terlalu banyak. Karena Sekte Surgawi Taiping mengirim surat itu, hal seperti ini pasti telah terjadi. Penting untuk menunjuk seorang inspektur untuk menyelidiki. Setelah itu, perwakilan dari sembilan sekte dewa besar lainnya merekomendasikan seorang tetua Raja Rilem dari sekte dewa mereka. Pemimpin sekte Chu, kandidat yang kami rekomendasikan ada di sini. Bagaimana kita harus memutuskan? Kata perwakilan sekte yang duduk di sebelah Chu Tianan. Chu Tianan berpikir sejenak dan berkata, kandidat ini mungkin yang paling tidak memihak di mata para senior. Bagaimana kalau kita menarik mereka? Perwakilan sekte lainnya berpikir sejenak dan setuju. Kalau begitu kita harus menyusahkan pemimpin sekte Chu. Perwakilan sekte sangat menghormati Chu Tianan. Bagaimanapun, Chu Tianan telah memasuki alam leluhur dan mengambil peluang kerajaan. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa Chu Tianan akan tetap menjadi kandidat terbaik untuk posisi inspektur patroli. Baiklah. Chu Tianan kemudian melihat daftar kandidat yang direkomendasikan oleh berbagai pemimpin sekte. Dengan lambayan jubahnya, slip giok itu menari-nari di udara. Dia mengulurkan tangan dan mengambil salah satu slip giok. Chu Tianan meletakkan slip giok di atas meja bundar. Saat ini, mata semua orang tertuju pada slip giok. Zubili. Penatua kanopi Zubili. Desir. Desir. Pada saat ini, tatapan dari perwakilan sekte ilahi lainnya semuanya tertuju pada seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu langsung memerah. Tetua itu terbatuk dan berkata, Zubili adalah sesepuh raja rilem dari sekte langit ilahi yang mendalam. Dia adalah orang yang adil. Orang tua itu mengatakan banyak hal. Bagaimanapun, dia merasa itu sangat cocok. Namun saat ini, perwakilan sekte ilahi tiba-tiba berkata, Zubili sepertinya adalah burung abadi. Babi abadi. Chu Tianan juga merasakan sakit gigi saat ini. Dia melihat tangan kanannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka harus memilih orang seperti itu? Karena dia telah terpilih, maka biarkan dia mengambil peran sebagai inspektur patroli dan segera pergi ke sekte surgawi Taiking untuk menyelidiki masalah inspektur Feng Hao. Chu Tianan kemudian mengucapkan kata terakhir. Perwakilan sekte ilahi lainnya tersenyum. Anda adalah pemerakar Saturnamen 100 sekte, Anda memiliki keputusan akhir. Ketika inspektur patroli Zubili pergi ke sekte surgawi Taiking, hari baru kompetisi sekte surgawi Taiking dimulai. Pada hari ini, Master Sekte Ling Luo dari sekte surgawi Taiking sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tiba di arena pagi-pagi sekali dan tersenyum pada murid-murid yang menyambutnya. Dia bahkan bisa memberi mereka beberapa petunjuk. Dia sangat mudah didekati. Ketika para tetua sekte surgawi Taiking melihat guru sekte begitu bahagia, mereka bertanya-tanya apakah guru sekte telah melangkah ke alam leluhur Dao setengah langkah. Ini adalah saat yang mengembirakan. Selamat, Tuan Sekte. Selamat, Master Sekte. Ketika beberapa tetua tiba di arena dan melihat Master Sekte Ling Luo, mereka semua maju untuk memberi selamat kepadanya. Master Sekte Ling Luo tercengang saat melihat para tetua memberi selamat padanya. Dia bertanya-tanya untuk apa para tetua memberi selamat padanya. Master Sekte Ling Luo bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa mereka memberi selamat kepada saya. Sekte guru sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia pasti telah melangkah ke alam leluhur Dao setengah langkah. Nama Sekte Surgawi Taiking sudah dekat. Ya, ya. Para tetua sangat bahagia dan penuh harapan untuk masa depan. Master Sekte Ling Luo mengerutkan kening dan berkata, Siapa bilang saya telah menembus alam leluhur Dao setengah langkah. Petik dua tanya 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 petik dua. Ini, semua tetua tercengang saat itu. Mengapa kamu begitu bersemangat jika kamu belum menerobos? Apakah anak laki-laki Anda menikah dengan menantu perempuan atau anak perempuan? Apalagi Ling Luo hanya memiliki satu anak perempuan. Putrinya seharusnya menangis ketika dia menikah. Lalu kenapa kamu begitu bahagia, Master Sekte? Seorang penatua bertanya. Master Sekte Ling Luo tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ye Lan, monster di antara Dewa Tingkat Menengah, pasti akan menjadi batu sandungan bagi Dewa Tingkat Menengah dari Sekte Surgawi Taiking. Dengan hilangnya batu sandungan ini, Dewa perantara dari Sekte Surgawi Taiking tidak perlu khawatir untuk mendapatkan slot untuk memasuki alam leluhur. Hua Dou adalah kandidat yang sangat cocok. Hari ini, dia akan bertarung. Pada saat ini, Feng Hao datang terlambat. Burung abadi yang dia makan di Divine Flavor Pavilion memang sangat bergisi. Saat dia membuka matanya lagi, hari sudah terlambat. Ketika Feng Hao tiba, dia melihat Master Sekte Ling Luo tersenyum bangga. Awalnya, dia mengira Master Sekte Ling Luo telah menerobos. Namun, sebagai leluhur Dao, Feng Hao sekilas tahu bahwa Ling Luo belum menerobos. Adapun mengapa Master Sekte Ling Luo tersenyum begitu bahagia, Feng Hao memperhatikannya. Samar-samar, dia merasa bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan inti burung abadi yang dia makan kemarin. Feng Hao tidak berpikir ke arah ini. Namun, entah kenapa, pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Feng Hao sangat jelas bahwa hal semacam ini bukannya tidak berdasar. Kemudian, dia berpikir sejenak dan mengambil keputusan di dalam hatinya. Pada saat ini, kepala tetua dari Sekte Luar, Du Zhong, juga muncul di arena untuk memulai turnamen hari ini. Turnamen Sekte Surgawi Taiking telah berlangsung selama beberapa hari. Babak pertama akan segera berakhir. Saat Du Zhong hendak mengumumkan dimulainya turnamen. Feng Hao tiba-tiba berkata, Tunggu. Sebagai pengawas, ia berhak meminta turnamen dihentikan. Du Zhong tertegun sejenak dan memandang Feng Hao dengan ekspresi bingung. Bahkan Master Sekte Ling Luo dan tetua lainnya sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Turnamennya bahkan belum dimulai, dan mereka mengetahui ada yang curang. Mungkinkah orang ini memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Feng Hao berdiri saat ini, pandangannya tertuju pada murid-murid yang tercengang dan dia berkata, hari ini seharusnya menjadi putaran terakhir kompetisi besar. Kemarin, Master Sekte Anda mengundang pengawas ini kejamuan makan di pavilion rasa abadi. Secara kebetulan, dia memperoleh inti dalam burung abadi dari burung abadi. Saat dia berbicara, Feng Hao mengeluarkan inti burung abadi dari Win Universe dan meletakkannya di telapak tangannya, menyajikannya kepada semua orang. Banyak mata murid yang hampir keluar. Inti dalam burung abadi. Saat ini, napas mereka bertambah cepat. Inti dalam burung abadi ini akan diberikan kepada mereka. 3812 Inspektur Feng, apa yang kamu lakukan? Pemimpin Sekte Ling Luo merasa bahwa Feng Hao akan merusak rencananya dan dengan cepat menasihati, ini adalah inti dalam burung dewa, dan bukan inti burung biasa. Dia mengingatkan Feng Hao untuk tidak melakukan hal bodoh. Dia harus menjaga inti batinnya. Kalau tidak, ketika Inspektur datang untuk meminta bukti, bagaimana mungkin dia tidak mengeluarkannya. Feng Hao tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, Kemarin, saya mengatakan bahwa inti dalam burung abadi ini adalah harta dari Sekte Abadi King tertinggi. Saya hanya menjaganya. Saya hanya menyarankan agar inti dalam burung abadi ini dapat digunakan sebagai hadiah bagi pemenang kompetisi. Bagaimana menurut Master Sekte, jika menurutmu itu tidak pantas, maka aku akan mengembalikan inti batinnya padamu. Astaga! Seketika, tatapan para murid Sekte Surgawi di arena tertuju pada pemimpin Sekte Ling Luo. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Ini, pemimpin Sekte Ling Luo ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Feng Hao. Jika Feng Hao tidak menerima inti dalam burung abadi. Jika dia tidak menerima inti dalam, inti dalam itu akan menjadi milik salah satu murid Sekte Surgawi. Jika dia menerimanya, inti batinnya akan kembali padanya. Dialah yang telah menempatkan inti energi abadi ini terlebih dahulu, jadi petugas patroli hanya perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa inti burung abadi ini bukanlah yang asli. Sudah keluar beberapa saat. Dengan kata lain, jika Ye Lan mengatakan bahwa dia memakannya di pavilion rasa surgawi, itu tidak masuk akal. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao tidak serakah sama sekali. Sebelumnya, dia bahkan tidak menginginkan pil langit ilahi yang mendalam. Sekarang, dia bahkan tidak menginginkan inti dalam yang lebih langka lagi. Pemimpin Sekte Ling Luo berhenti sejenak dan berkata, Saya pikir saran Anda bagus. Karena inti bagian dalam adalah milik Inspektur Feng, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Feng Hao mengangkat alisnya. Dia bahkan lebih yakin bahwa inti dalam adalah jebakan. He he. Feng Hao tersenyum dan berkata, Master Sekte telah berulang kali memaksaku untuk mengambil inti dalam burung abadi itu untuk diriku sendiri. Apa motifmu? Pemimpin Sekte Ling Luo tercengang. Kepala Sekte luar, Penatua Duzong juga tercengang. Para tetua lainnya tertegun sejenak. Saat ini, tidak peduli seberapa lambatnya mereka bereaksi, mereka mengerti. Kemudian, ekspresi mereka menjadi sangat canggung. Bukankah Master Sekte ini terlalu merendahkan? Adapun para murid Sekte Abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi hebat, mereka cukup pintar untuk menebak apa yang sedang terjadi. Mata mereka sedikit meredup. Pada akhirnya, Sekte Abadi tidak cukup jujur. Dia sebenarnya ingin main-main dengan Supervisor Feng Hao. Saat ini, ekspresi Ling Luo sangat jelek. Dia tersenyum, tapi senyumannya sangat kaku. Dia berkata, Bagaimana ini bisa terjadi? Saya hanya merasa bahwa inti dalam burung abadi ini telah dimakan oleh Anda, jadi secara alami itu adalah milik Anda. Karena Anda bersikeras bahwa itu adalah milik Sekte Surgawi Taiking, maka gunakan saja itu sebagai hadiah. Pemimpin Sekte Ling Luo tidak punya jalan keluar. Dia awalnya ingin Feng Hao tidak punya tempat tujuan, tetapi dia tidak berharap untuk mencari Wuol dan pulang tanpa dicukur. Pemimpin Sekte itu perkasa. Sekte Abadi Taiking sangat perkasa. Para murid Sekte Abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi besar semuanya bersemangat. Inti dalam burung abadi sepertinya sangat dekat dengan mereka. Berikan semuanya. Mungkin dia bisa mendapatkannya. Kemudian, kepala tetua dari Sekte Luar, Du Zong, mengumumkan dimulainya kompetisi besar. Saat ini, matanya sangat dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Feng Hao harus memperhatikan kompetisi besar hari ini. Ini karena Dewa Hua Du, yang menunggunya di luar wilayah Sekte Surgawi Taiking, akan berpartisipasi dalam kompetisi besar hari ini. Yelan ingin melihat kemampuan luar biasa seperti apa yang dimiliki oleh pemimpin Sekte Ling Luo ini. Huwadu versus Yang Tian. Penatua Du Zong memanggil nama Huwadu. Seketika, seorang pemuda anggun melompat ke atas panggung dari antara para murid Tuhan. Pemuda lain dengan ciri-ciri halus serupa juga naik ke atas panggung. Jelas sekali, dia adalah Yang Tian. Yang Tian, Yang Tian, Yang Tian. Saat pemuda yang lembut, Yang Tian, naik ke atas panggung, para murid Sekte Abadi di bawah panggung mulai mengibarkan bendera mereka dan bersorak. Bahkan Penatua Yang, yang tidak jauh dari Feng Hao, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Feng Hao tahu bahwa Yang Tian ini pastilah cucu Penatua Yang. Huwadu tidak menyangka bahwa lawannya akan secara sial bertemu dengan kandidat populer untuk gelar dewa. Yang Tian ini adalah cucu dari sesepu inti Sekte Dalam. Sejak ia masih muda, ia telah didukung oleh segala macam sumber daya. Ini jauh lebih baik daripada Huwadu yang rendahan. Tapi saat ini, Huwadu sepertinya tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Mungkin baginya, menginjak-injak murid-murid kaya dan berkuasa ini di bawah kakinya akan membuktikan bakat dan kekuatannya. Ketika Huwadu berdiri di tepi panggung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Supervisor Feng Hao, sedikit provokasi di matanya. Sombong sekali. Luar biasa. Para murid Sekte Abadi berseru. Tentu saja mereka tahu apa yang dimaksud Huwadu. Karena pengawas Feng Hao adalah dewa, dia juga akan berpartisipasi dalam turnamen 100 Sekte ini. Hanya saja dia sudah langsung melaju ke final. Tapi tidak diragukan lagi, sebagai satu-satunya dewa di antara 100 pengawas, dia jelas merupakan kandidat paling menjanjikan untuk Sekte Dewa Pengangkatan. Namun Huwadu justru menantang Feng Hao. Keberaniannya sangat mengejutkan untuk didengar. Pemimpin Sekte Ling Luo melihat kepercayaan diri yang tak terkalahkan di mata Huwadu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggutnya dan tertawa. Layak menjadi murid yang disukainya. Cucu Penatua yang ini kemungkinan besar akan dikalahkan dalam 100 gerakan. Mulai. Pada saat ini, Penatua Duzong memberi perintah dan tahapan Midgoth dan Haigat memulai turnamen. Astaga. Sosok Huwadu sangat cepat, seperti hantu, dia melintas di atas panggung. Yang Tian sepertinya telah mengunci sosok Huwadu, tubuhnya juga bergerak searah dengan Huwadu. Pada saat ini, Yang Tian berjongkok di tanah dan meraung. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia mengenakan baju besi emas. Keluar. Yang Tian menginjak kaki kanannya ke tanah, gelombang kejut langsung menyapu. Namun, tendangan ini meleset. Tidak baik. Segera setelah itu, Yang Tian merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa Huwadu telah terbang ke langit. Bang. Huwadu turun dari langit dan menyerang dengan kaki kanannya, menatap wajah Yang Tian. Namun kali ini, tindakan Huwadu jelas lebih cepat dan gesit dibandingkan tindakan Yang Tian. Bahkan ketika Yang Tian dalam bahaya, helm emas muncul di kepalanya. Huwadu masih meledak dengan tendangannya. Berdebar. Berdebar. Teknik kaki yang turun dari langit ini hampir membuat Yang Tian turun dari panggung saat itu. Yang Tian, Yang helmnya telah hancur, memiliki rambut hitam di kepalanya, tampak sedikit acak-acakan. Pada saat ini, Penatua Yang, yang duduk tidak jauh dari Feng Hao, memiliki ekspresi yang sangat jelek. Huwadu ini agak terlalu kuat. Hanya satu gerakan sebelumnya hampir mengalahkan cucunya, Yang Tian. Bunuh dia, Tian Er. Penatua Yang merasa bahwa cucunya tidak boleh kalah. Kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajah lamanya. Setelah mendengar kata-kata Penatua Yang, Yang Tian tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tangan kanannya menggenggam udara. Tombak yang dikelilingi cahaya abadi muncul di tangannya. 3813. Saat tombak Yang Tian muncul, ujung tombak itu berkedip-kedip dengan cahaya. Wow! Mata para murid sekte bersinar terang ketika mereka melihat tombak Yang Tian. Ini adalah senjata abadi bermutu tinggi. Hanya para tetua kerajaan yang berhak mendapatkannya. Mereka tidak menyangka Yang Tian memilikinya. Aku cemburu. Banyak murid menangis. Mereka hanya memiliki senjata abadi tingkat rendah dan mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk itu. Jika mereka tidak memilikinya seumur hidup, mereka tidak akan pernah memilikinya. Ekspresi Huwadu berubah. Dia menatap senjata di tangan Huwadu dan berkata, Tidak perlu melakukan ini. Ekspresi Huwadu jelek. Itu seharusnya menjadi ujian kekuatan. Bagaimana dia bisa bertarung dengan senjata abadi bermutu tinggi? Huwadu memandang Feng Hao dan berkata, Inspektur, menurut Anda apakah ini akan berhasil? Ini adalah kompetisi dewa tingkat menengah, tapi dia menggunakan senjata abadi tingkat tinggi dari alam raja untuk bertarung. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Bisakah dia menggunakan kekuatan senjata abadi bermutu tinggi? Huwadu berkata, Tentu saja dia bisa. Feng Hao tersenyum, Berapa kali dia bisa menggunakannya? Huwadu tercengang. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Feng Hao. Dia memperkirakan kekuatan yang Tian dan berkata, Sekitar tiga atau empat kali. Feng Hao berkata dengan serius, Kalau begitu, Kamu hanya perlu bertahan tiga atau empat kali. Ini adalah ujian kemampuan Anda. Lakukan yang terbaik. Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik tentang Huwadu sejak awal. Selain itu, Dia benar. Tidak ada aturan yang melarang senjata abadi bermutu tinggi dalam kompetisi seratus sekte. Jika dia bertemu lawan yang tidak bisa dia kalahkan, Dia akan mengeluarkan kapak Dewa Pangu. Itu normal. Namun, Ekspresi Huwadu jelek. Tiga atau empat kali. Itu cukup untuk membunuhnya dengan satu tombak, Apalagi tiga atau empat kali. Ketika penatua yang melihat Huwadu mengeluh kepada Feng Hao, Dia masih merasa khawatir. Namun, Ketika dia melihat Feng Hao membuat penilaian yang bijaksana dan mulia, Dia merasa bahwa Feng Hao benar. Saya sangat yakin dengan sikap Supervisor Feng yang tidak memihak. Penatua yang memandang Feng Hao dengan penuh rasa terima kasih. Kesukaannya meningkat pesat. Yang Tian awalnya sedikit khawatir. Dia tidak berharap Supervisor mengatakan bahwa dia diizinkan menggunakan artefak abadi bermutu tinggi. Ini hanya membukakan pintu belakang untuknya. Namun, Pada saat ini, Pemimpin Sekte Ling Luo sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Pengawas, Kamu melindungi dia. Oh. Feng Hao memandang Ling Luo. Ling Luo berdiri, Menangkupkan tinjunya, Dan melihat ke arah Gunung Dewa Alam Suan Leluhur. Dia berkata dengan suara yang jelas, Turnamen 100 Sekte bertujuan untuk memilih murid-murid yang berprestasi. Tujuannya adalah untuk pergi ke alam leluhur dan mendapatkan pengakuan atas peluang. Mengandalkan benda-benda eksternal, Pada akhirnya tidak lazim. Bahkan jika kamu menang, Itu akan tetap terjadi. Akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Kamu benar. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Tidak ada salahnya menang secara tidak adil dalam turnamen 100 Sekte. Mampu menang membuktikan kemampuan seseorang. Selama Yang Tian tidak keberatan, Mengapa kita harus keberatan? Keuntungan yang tidak adil terjadi pada tingkat moral. Yang Tian hanya ingin menyingkirkan Hua Dou. Kemenangan sudah cukup baginya untuk maju. Saat ini, Siapa yang peduli dengan keuntungan yang tidak adil? Feng Hao tidak merasa bahwa Yang Tian mengeluarkan artefak abadi bermutu tinggi melanggar aturan turnamen. Air mata penatua yang mengalir. Namun, ekspresi pemimpin Sekte Ling Luo tidak terlihat bagus. Dia memikirkannya dan berkata, Menurut apa yang dikatakan pengawas, Jika Hua Dou juga memiliki artefak abadi bermutu tinggi, Maka dia tidak melanggar aturan. Feng Hao tercengang. Apakah Ling Luo gila? Apakah Hua Dou adalah anak haramnya? Terlibat konflik dengan Sekte dalam elder yang demi Hua Dou. Feng Hao terkekeh, Tentu saja. Ketika Hua Dou mendengar kata-kata pemimpin Sekte Ling Luo, Dia meneteskan air mata. Dia berlutut dan berkata, Terima kasih, pemimpin Sekte, Atas hadiahmu. Hua Dou yakin akan menang. Selama Ling Luo memberinya artefak abadi bermutu tinggi, Dia yakin bahwa dia bisa menyapu seratus dewa tengah Sekte. Dia tidak akan terkalahkan di antara para dewa tengah. Yang Tian menelan ludahnya dan menatap tanpa daya ke arah Penatua Yang. Dia menaruh semua harapannya pada tombak abadi bermutu tinggi. Jika Hua Dou juga memiliki artefak abadi bermutu tinggi, Dia pasti akan kalah. Saat ini, Dia tidak memahami pikiran pemimpin Sekte Ling Luo. Mengapa dia mengasingkan klan yang demi Hua Dou? Pemimpin Sekte Ling Luo melihat Hua Dou hendak berlutut dan bersujud. Lalu, Dia berkata dengan wajah kosong, Kapan aku bilang aku akan memberimu artefak abadi bermutu tinggi? Wajah Hua Dou menjadi gelap. Tubuhnya bergetar. Baru saja, Bukankah Ling Luo bermaksud memberinya artefak abadi bermutu tinggi? Feng Hao tercengang. Kemudian, Dia melihat ke arah pemimpin Sekte Ling Luo dan berkata, Pemimpin Sekte Ling, Jika kamu menganggap tinggi Hua Dou, Berikan saja di artefak abadi bermutu tinggi dan itu tidak akan melanggar aturan. Tentu saja, Pinjamkan padanya tidak diizinkan. Selama artefak abadi bermutu tinggi Hua Dou atau yang Tian adalah milik mereka, Maka itu tidak melanggar aturan. Bagaimanapun, Mampu mengendalikan artefak abadi bermutu tinggi itu sendiri adalah kemampuan mereka. Hua Dou menata pemimpin Sekte Ling Luo. Tetapi ketika Ling Luo mendengar bahwa dia akan memberi Hua Dou artefak abadi bermutu tinggi, Bukankah ini hanya lelucon? Ayo lanjutkan. Pemimpin Sekte Ling Luo berkata dengan nada serius. Hua Dou putus asa. Saat yang Tian mengayunkan tombak panjangnya, Kilat menyambar di atas panggung. Secara tidak jelas, Guntur terdengar. Di bawah kekuasaan seperti itu, Hua Dou berkata dengan ketakutan, Aku. Aku mengaku kalah. Siu. Yang Tian mencabut tombaknya, Ujung tombak hanya berjarak beberapa inci dari dahi Hua Dou. Yang Tian berkata dengan lembut, Kamu telah kalah. Hua Dou menunduk. Lalu, Dia diam-diam melompat dari panggung. Dia dikalahkan. Namun dia merasa tidak kalah dari Yang Tian. Sebaliknya, Dia kalah dari orang kaya dan berkuasa. Yang Tian dilahirkan dengan artefak abadi bermutu tinggi, Sementara dia Tidak memiliki apa-apa. Setelah Yang Tian menang, Dia duduk dan menunggu penantang putaran berikutnya. Tapi tanpa ragu, Semua murid yang terpilih datang sambil menangis dan berkata, Saya mengaku kalah. Yang Tian memegang artefak abadi bermutu tinggi Dan berdiri di panggung dewa menengah. Lalu, Orang-orang yang masih berdiri mulai tertidur. Ketika ketua sekte luar mengumumkan, Turnamen dewa tingkat menengah telah berakhir. Pemenangnya adalah Yang Tian. Pa, pa, pa. Para murid sekte abadi mulai bertepuk tangan. Saat ini, Tubuh Yang Tian bergetar. Dia membuka matanya dan berkata, Ah, apakah aku menang? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tapi karena Yang Tian menang, Menurut perjanjian, Pemimpin sekte lingluo harus menghadiahi Yang Tian dengan inti burung abadi. Kamu menang. Feng Hao memegang inti burung abadi di tangannya dan berkata, Menurut perjanjian, Inti burung abadi ini adalah hadiahmu. Mata Yang Tian berbinar, Terima kasih, Pengawas. Penatua yang mengelus jenggotnya. Untungnya, Pemimpin sekte lingluo tidak memberi huado artefak abadi bermutu tinggi untuk mengincar cucunya. Kalau tidak, Dia bisa saja memberontak. Namun, Saat Feng Hao melemparkan inti dalam burung abadi itu ke Yang Tian, Garu bergigi 9 tiba-tiba muncul di kehampaan. 3.814 Kemunculan Garu bergigi 9 yang tiba-tiba mengejutkan semua orang dari sekte surgawi Taiking. Master sekte lingluo terbang dari tempat duduknya ketika dia melihat inti bagian dalam diikat oleh Garu bergigi 9. Dia terbang ke awan. Bahkan Feng Hao tertegun sejenak, Karena saat dia melihat Garu bercabang 9, Dia merasakan deja vu. Bukannya dia pernah melihatnya sebelumnya, Tapi sepertinya dia pernah melihatnya di film di bumi. Film itu menampilkan Sun Wukong, Yang Jian, Raja Iblis Banteng, Anjing Langit yang melolong, dan Zubaji. Garu bergigi 9 ini tampaknya adalah senjata ilahi yang digunakan marsikal Tian Peng ketika dia dibuang ke alam fana. Sebagai hadiah untuk mendapatkan inti dalam, Yang Tian melihat inti dalam di tangannya direnggut. Saat itu, tombaknya seperti naga. Tombak surgawi bermutu tinggi menembus ke arah langit. Seketika, petir menyambar dari ujung tombak. Seolah-olah ada kilat yang menyambar awan. Namun, pada saat ini, suara yang agak malas terdengar dari atas awan. Apa yang sedang terjadi? Inspektur patroli ini sudah mengumpulkan bukti material tersebut. Mengapa kalian semua ingin membunuh inspektur ini? Suara mendesing. Kemudian, sesosok tubuh muncul di awan. Itu adalah seorang tetua gemuk yang mengenakan jubah surgawi dari sekte Dewa Langit yang mendalam. Dia menyapu garu bergigi sembilan dengan ringan dan petir yang dibentuk oleh tombak yang Tian menghilang. Seketika, sosok pemimpin sekte Ling Luo berhenti. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia segera menangkupkan tinjunya. Jadi dia adalah sesepuh dari sekte Dewa Langit yang mendalam. Master sekte Ling Luo dari sekte surgawi Taiking menyambut patroli tersebut. Penatua kanopi Zubili mengusap perutnya dan terkekeh. Kamu terlalu sopan, master sekte Ling Luo. Ling Luo dengan cepat menyambut Zubili. Dia tahu bahwa begitu laporannya dikirim, pintu di puncak Gunung Suci secara alami akan memilih patroli. Selama patroli menilai patroli tersebut melanggar aturan, maka patroli tersebut akan dicabut kualifikasinya. Dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen seratus sekte. Kali ini, patroli tersebut adalah seorang tetua dari sekte Dewa Langit yang mendalam. Secara kebetulan, sekte surgawi Taiking dan sekte Dewa Langit yang mendalam selalu berhubungan. Master sekte Ling Luo berpikir, sudah beres. Awalnya, dia khawatir Feng Hao akan menutupi inti dalam burung abadi dan memberikannya kepada Yang Tian. Dia juga khawatir Inspektur Patroli tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Feng Hao. Sekarang Zubili telah mengambil inti dari burung abadi, terlalu mudah untuk menghukum Feng Hao. Zubili turun dari langit dan pandangannya tertuju pada Feng Hao. Saat dia melihat wajah tampan Feng Hao dan tubuhnya. Saat itu, dia sedikit tidak senang. Dia bergumam, jelek sekali. Petik dua tanda 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 petik dua. Ketika Feng Hao mendengar suara Zubili, dia langsung merasakan sakit gigi. Orang jelek menyebabkan lebih banyak masalah. Namun, Feng Hao tahu bahwa utusan patroli dari sekte Langit Ilahi yang mendalam ini jelas merupakan rencana pemimpin sekte Ling Luo. Dari kelihatannya, Immortal Flavor Pavilion benar-benar sebuah jebakan. Saat ini, Zubili memandang Feng Hao dan berkata, Supervisor Feng Hao. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan berkata, Iya. Zubili membalik telapak tangannya dan inti burung abadi muncul di telapak tangannya. Apakah inti dalam burung abadi ini milikmu? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Tidak. Apakah begitu? Zubili tertawa dingin. Menurut laporan Ling Luo, dia secara alami tahu bahwa inti dalam burung abadi itu diberikan oleh Feng Hao di bawah paksaan Ling Luo. Zubili kemudian melihat ke arah pemimpin sekte Ling Luo dan berkata, Kalau begitu, inti dalam burung abadi ini adalah milik pemimpin sekte Ling. Pemimpin sekte Ling Luo berkata dengan serius, Dulu, tapi tidak sekarang. Zubili tersenyum. Mengapa? Mengapa Anda tidak memberitahu Inspektur Patroli ini? Inspektur Patroli ini ada di sini untuk melihat siapa yang begitu berani. Pemimpin sekte Ling Luo tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Yang Tian berkata dengan keras, melapor kepada utusan Patroli, Inti dalam burung abadi itu adalah milik saya. Ketika Zubili mendengar suara Yang Tian, dia menoleh dan menatap Yang Tian. Dia sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah inti dalam burung abadi ini direnggut oleh Feng Hao di bawah tekanan? Bagaimana itu bisa menjadi seorang surgawi tingkat menengah? Penatua yang juga tidak ingin harta karun itu terbang dari tangan cucunya Yang Tian. Dia juga berkata, melapor kepada utusan Patroli, Inti dalam burung abadi ini digunakan oleh Inspektur sebagai hadiah bagi pemenang kompetisi murid. Kalau begitu, siapa kamu? Zubili mengerutkan kening. Dia merasa kepalanya seperti akan meledak dengan setiap kalimat yang diucapkan orang-orang ini. Penatua yang terkekeh, aku adalah tetua inti sekte dalam dari sekte surgawi Taiking, Yang Yuhuan. Zubili mengangguk. Bagus sekali, Anda baru saja mengatakan bahwa inti dalam burung abadi itu milik Inspektur Feng Hao, kan? Yang Yuhuan tercengang. Dia tidak tahu harus menjawab apa saat ini. Jika itu bukan milik Feng Hao, lalu apakah Feng Hao berhak menghadiahkan inti dalam burung abadi ini kepada cucunya Yang Tian? Tetapi jika itu milik Feng Hao, meskipun cucunya Yang Tian dapat memperoleh inti dalam burung abadi, tampaknya itu sangat merugikan Feng Hao. Yang Yuhuan secara alami mengetahui alasan mengapa utusan Patroli Sekte Langit Ilahi yang mendalam datang ke sekte surgawi Taiking. Sudah jelas, untuk menjatuhkan Feng Hao, surgawi tingkat menengah. Inti dalam burung abadi ini tidak memiliki pemilik. Itu secara tidak sengaja diperoleh oleh Inspektur Feng Hao ketika dia memakan daging burung abadi di pavilion rasa ilahi sekte kami. Yang Yuhuan merasa tidak ada masalah dengan perkataannya. Tapi pemimpin sekte Ling Luo tertawa. Buktinya tidak bisa dibantah. Zubili mengangguk. Sepertinya Inspektur Feng Hao memaksa pemimpin sekte Ling Luo untuk memasukkan inti dalam burung abadi ke dalam daging burung abadi terlebih dahulu untuk menciptakan kesan bahwa dia memperoleh inti dalam burung abadi dengan memakan daging burung abadi. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte surgawi Taiking. Perilaku ini sesuai dengan nama Inspektur Feng Hao. Jika Anda mengambil inisiatif untuk membawa saya ke Gunung Suci Alam Leluhur, Anda mungkin masih memiliki kesempatan. Zubili cepat dan tegas. Menurutnya, kepemilikan inti burung abadi sudah jelas. Seperti yang dikatakan pemimpin sekte Ling Luo dalam surat itu, Feng Hao telah memaksa pemimpin sekte Ling Luo untuk memasukkan inti dalam burung abadi ke dalam daging burung abadi untuk menciptakan kesan bahwa dia memperoleh inti dalam burung abadi itu karena keberuntungan. Kenyataannya, itu tidak ada bedanya dengan perampokan. Setelah mendengar kata-kata Zubili, Feng Hao tercengang. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Bukankah terlalu terburu-buru bagi utusan patroli untuk menyimpulkan bahwa inti dalam burung abadi itu dipaksakan oleh Ku? Apakah utusan patroli berpikir bahwa aku akan mengambil risiko menghancurkan masa depanku sendiri dengan memberikan inti dalam burung abadi itu kepada murid sekte surgawi Taiking? Feng Hao tersenyum dan berkata, pengawas ini tidak bodoh. Ini. Zubili tercengang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dia merasa kata-kata Feng Hao masuk akal. Apakah ada yang salah dengan Feng Hao yang mengancam pemimpin sekte Ling Luo dan memaksanya menyerahkan inti dalam burung abadi itu? Yelan, seorang surgawi tengah, benar-benar dapat mengancam sekte surgawi Taiking. Seberapa besar dia jadinya? Bukankah dia takut pemimpin sekte Ling Luo akan membunuhnya untuk membungkamnya? 3.815 Ketika Master Sekte Ling Luo berkata bahwa Feng Hao tidak mengancamnya, Zubili, yang penuh percaya diri, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Zubili merasa hal ini mudah untuk diatasi. Pertama, Feng Hao adalah pengawas sekte ilahi. Bahkan jika dia hanya Dewa Tengah, dia masih menjadi tamu terhormat di sekte ilahi dan mewakili seluruh sekte ilahi. Jika Feng Hao mengancam sekte surgawi Taiking, itu akan terlalu mudah. Selain itu, karena Master Sekte Ling Luo berani mengungkap tindakan Feng Hao, harus ada bukti yang cukup. Tapi sekarang, Master Sekte Ling Luo secara pribadi berkata, tidak ada hal seperti itu. Dia bahkan mengatakan bahwa Feng Hao jujur dan sudah menyiapkan jamuan makan. Ling Luo juga sangat tertekan. Jika Zubili datang sehari sebelumnya, maka Feng Hao tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan Nei dan burung abadi itu. Saat itu, akan ada saksi dan barang bukti. Feng Hao tidak akan bisa lolos begitu saja. Tapi sekarang, seluruh sekte tahu bahwa Nei dan burung abadi ini diperoleh Feng Hao setelah memakan rasa abadi kemarin dan diberikan kepada Feng Hao untuk diamankan. Pada saat yang sama, Feng Hao mewakili Ling Luo dan menggunakan Nei dan burung abadi ini sebagai hadiah karena memenangkan kompetisi. Jadi, Nei dan burung abadi ini tidak ada hubungannya dengan Feng Hao. Pada saat ini, Ling Luo tidak punya alasan untuk bersikeras bahwa Feng Hao telah memaksanya. Ling Luo memandang Zubili dan berkata, Petugas patroli, ini pasti berat bagimu. Silakan datang ke pavilion rasa abadi. Anda mengungkap bahwa Feng Hao mengancam Anda kepada perwakilan sekte ilahi. Kami harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Zubili berkata dengan serius. Murid-murid sekte surgawi Taiking tidak terlihat terlalu baik. Mereka merasa Feng Hao terlalu sedih. Sebagai seorang supervisor, dia harus berhati-hati agar tidak ditipu oleh orang lain. Feng Hao merasa intuisinya benar. Namun, Feng Hao juga tahu bahwa meskipun Ling Luo tidak menipunya, dia tidak terlalu tertarik pada Nei dan burung abadi atau pil dewa mendalam langit. Tapi setidaknya dia berhasil menangani inti dalam burung abadi ini, yang menyelamatkannya dari masalah. Pemimpin sekte Ling Luo berkata, Ini semua salah paham. Aku baru-baru ini mencoba menerobos ke alam leluhur daos setengah langkah, jadi pikiranku kadang-kadang bimbang. Wajah Zubili menjadi gelap. Jadi ternyata dia, Inspektur Patroli, hanya kesini untuk jalan-jalan dan tidak mencapai apa-apa. Apa maksudmu dengan kadang-kadang Ling Lung? Karena kamu sudah mengungkapnya, maka masalah ini harus diselesaikan. Bagaimana kalau kamu ikut denganku dan menjelaskan situasinya kepada perwakilan sekte ilahi? Perut bulat Zubili bergetar seiring dengan emosinya. Ling Luo tertegun sejenak. Dia berkata, Ini bukan pendapat pribadi saya. Ini adalah kesalahan yang saya buat ketika saya Ling Lung. Feng Hao berpikir sejenak, lalu memandang Ling Luo dan berkata, Apakah itu penyakit mental yang terputus-putus? Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Para murid dari sekte surgawi Taiking tidak mengerti. Para tetua juga tidak mengerti. Penatua Tianpeng, Zubili, juga tidak mengerti. Wajah kepala sekte Ling Luo dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Namun, ketika dia memikirkan fenomena tersebut, kata-kata Feng Hao tidak sulit untuk dipahami. Intermitent. Itu berarti hal itu akan terjadi sesekali. Penyakit kejiwaan. Ini mudah dimengerti. Kemungkinan besar ada yang tidak beres selama berkultivasi, yang mengakibatkan penyakit mental. Memikirkan hal ini, mata Ling Luo berbinar. Dia melirik Feng Hao. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengenalnya adalah Ye Lan. Inspektur patroli, Ye Lan benar. Saya memang menderita penyakit mental yang kadang-kadang. Ling Luo berkata dengan serius. Benar-benar. Zubili terkejut dengan istilah baru ini. Namun, untuk menunjukkan kebijaksanaannya, dia tidak bisa hanya mengatakan hal-hal yang tidak dia mengerti. Ling Luo mengangguk. Jika itu masalahnya, maka aku akan tinggal di sekte surgawi Taiking. Mari kita lihat kapan penyakit mentalmu yang sesekali muncul akan muncul. Zubili memutuskan untuk tinggal. Pada saat yang sama, dia untuk sementara mengesampingkan kemungkinan Feng Hao memaksa Ling Luo. Namun, kompetisi sekte surgawi Taiking telah berakhir. Duduk di sini dan tidak melakukan apapun bukanlah solusi. Karena itu, Ling Luo menyarankan lagi, tidak hanya itu, Inspektur patroli, bisakah Anda memberi saya kehormatan untuk datang ke pavilion rasa ilahi dari sekte saya yang sederhana untuk berkumpul. Kita akan menikmati anggur yang lesat. Dan mendiskusikan Dao bersama. Saat ini, Zubili mendengarkan kata-kata Ling Luo. Lagi pula, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ketika Zubili mendengar tentang anggur yang lesat, matanya tiba-tiba membelalak. Namun, dia tetap tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah. Namun, saya tidak terlalu tertarik dengan anggur yang lesat. Saya terutama ingin mendiskusikan Dao dengan pemimpin sekte Ling. Feng Hao memperhatikan diam-diam dari samping. Saat ini, dia melihat kemampuan akting Zubili yang buruk dan merasakan sakit gigi. Jika dia tidak tertarik dengan anggur yang lesat, mengapa dia diam-diam menelan ludahnya? Diskusikan Dao. Pakar Raja Rilem mana yang akan mendiskusikan Dao di meja makan? Bukankah ini terlalu elegan? Pemimpin sekte Ling Luo sangat gembira. Kemudian, dia mengundang Zubili ke pavilion rasa ilahi. Demikian pula, para tetua sekte dalam menemaninya. Namun, pemimpin sekte Ling Luo punya rencananya sendiri. Karena itu, dia tidak membiarkan Feng Hao ikut serta. Saat Feng Hao hendak pergi, Zubili mengerutkan kening dan berkata, mengapa Anda tidak mengundang Inspektur Feng Hao? Petik 2.2 Pemimpin sekte Ling Luo berkata, perjamuan hari ini disiapkan khusus untuk Penatua Patroli. Inspektur Feng mungkin sedang sibuk. Penatua Patroli perlu diawasi. Sebagai Inspektur, Feng Hao juga berhak mengawasi saya. Biarkan dia ikut. Zubili berkata dengan serius. Dia selalu tegak dan lurus. Dia tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Terutama Inspektur yang mempunyai hak mengawasi. Ketika pemimpin sekte Ling Luo mendengar kata-kata Zubili, wajahnya berubah sangat jelek. Seolah-olah dia telah menelan beberapa ribu tumpukan kotoran lalat. Awalnya, dia ingin berbicara dengan Zubili saat jamuan makan. Dia ingin menggerakkan emosi dan alasan Zubili. Kemudian, dia akan memberinya beberapa harta. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin bisa menghasilkan rencana yang sempurna. Namun, dia tidak menyangka Zubili begitu keras kepala. Pemimpin sekte Ling Luo tidak punya pilihan. Dia berkata ke punggung Feng Hao, Inspektur Feng Hao, Anda tidak boleh melewatkan perjamuan ini. Jika Anda kembali ke sekte Dewa Pengangkatan dan mengatakan bahwa sekte surgawi Taiking tidak memperlakukan Anda dengan baik, saya tidak tahan tanggung jawab. Petik 2. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia secara kasar memahami apa yang dipikirkan Ling Luo. Dia ingin memulai dengan Zubili. Ketika Zubili disebutkan, sulit bagi Feng Hao untuk tidak mengasosiasikan Zubili dengan Zubaji dan Zugangli. Keduanya memiliki garu bergigi sembilan. Apalagi keduanya memiliki perut yang besar. Feng Hao tidak tertarik dengan perjamuan semacam ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak akan pergi. Terima kasih, pemimpin sekte Ling Luo. Saya ingin berkultifasi sebentar. Lagi pula. Saya juga ingin berpartisipasi dalam turnamen 100 sekte. Ling Luo menganggup dan berkata, Baiklah. Kemudian, Ling Luo memandang Zubili dan berkata, Tetua patroli, Anda mendengar kata-kata Inspektur Feng. Hanya ada sedikit dari kita di sini. Silakan. Huff. Zubili mendengus. Kalau Inspektur tidak pergi, bagaimana saya bisa pergi? 3816. Apa yang sedang terjadi? Ling Luo dan para tetua lainnya dari sekte surgawi Taiking tercengang ketika mereka melihat Zubili mengejar Feng Hao. Bukankah seharusnya Inspektur patroli mengawasi Inspektur? Bagaimana hubungan mereka? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka ingin Feng Hao menjelaskan situasinya? Feng Hao kembali ke kediamannya di sekte surgawi Taiking, dan Zubili mengikutinya. Di dalam gua tempat tinggalnya, Feng Hao memandang Zubili. Dia tidak mengerti mengapa Zubili mengikutinya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kamu bilang. Ada yang ingin kamu tanyakan padaku. Zubili mengangguk. Aku dengar kamu seorang ascender. Iya. Feng Hao mengangguk. Itu bukan rahasia, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Mata Zubili berbinar. Kalau begitu, kamu pasti pernah bertemu. Murid keponakan Jiujie di alam abadi emas. Apa? Feng Hao memandang Zubili dengan bingung, mengira dia salah dengar. Murid keponakan Jiujie. Daolord Jiujie menjadi murid sekte Dewa Langit yang mendalam setelah naik ke alam abadi yang mendalam. Murid keponakan Jiujie memberitahuku bahwa dia naik dari alam abadi emas dan merupakan penguasa alam abadi emas. Dia juga bertanya padaku apakah aku bisa membantunya menyelidiki ascender bernama Feng Hao. Zubili tersenyum pada Feng Hao. Jelas dia sudah tahu bahwa Feng Hao adalah orang yang dicari oleh keponakan muridnya, Jiujie. Bagaimanapun, hanya ada dua pendaki dari alam abadi yang mendalam. Secara kebetulan, ascender dari sekte Dewa Levitasi, Feng Hao, memiliki nama yang sama dengan Feng Hao yang dicari Jiujie. Jadi, jelas sekali mereka adalah orang yang sama. Feng Hao tahu bahwa Zubili mengetahui hal ini, jadi dia mengangguk. Saya pernah menjadi murid dari sembilan alam abadi. Mata Zubili membelalak. Saat ini, dia terkejut. Feng Hao dari sekte Dewa Pengangkatan menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini. Dikatakan bahwa dia adalah dewa tingkat menengah yang paling mungkin mendapatkan kesempatan tak terduga dari alam leluhur. Sekte Dewa Pengangkatan juga mengumpulkan dukungan untuk Feng Hao. Yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka benar-benar mengatakan bahwa Feng Hao akan menggantikan posisi wakil master sekte Cutianan. Kali ini, sekte Dewa Levitasi memilih Feng Hao sebagai pengawas. Tujuannya adalah membantu Feng Hao mendapatkan peluang keberuntungan Kaisar. Kemudian, dia berhak menjadi wakil pemimpin sekte. Namun, baru pada saat itulah Zubili mengetahui bahwa orang sekuat itu sebenarnya adalah murid alam abadi dari keponakan bela dirinya dari sembilan alam sekte ilahi. Jika itu masalahnya, bukankah Feng Hao akan dianggap sebagai murid dari sekte langit ilahi yang mendalam. Ekspresi Zubili agak aneh. Jadi mereka berada di pihak yang sama. Zubili tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir bahwa jika Feng Hao benar-benar menjadi wakil master sekte Dewa Pengangkatan, dia akan dianggap setengah murid dari sekte Dewa Langit yang mendalam. Sebagai seorang penatua, dia senang melihat hal ini terjadi. Keponakan bela diri Jiujie sangat merindukanmu. Dia mengatakan bahwa kamu adalah murid paling menonjol di alam surgawinya, kata Zubili sambil tersenyum. Matanya menyipit. Feng Hao tidak mengerti mengapa penatua Zubili begitu genit. Dia berkata, Dao Monark Jiujie terlalu baik. Bagaimana kabarnya sekarang? Zubili berkata, tentu saja. Tetua ini berencana untuk mencalonkannya sebagai murid utama sekte dalam. Di masa depan, dia akan menjadi penatua. Feng Hao terkejut. Bakat Dao Monark Jiujie begitu hebat setelah dia naik. Dia memulihkan kultivasinya dan secara tidak sengaja menghidupkan kembali Dao Master Pure Witchcraft. Itulah sebabnya dia memiliki kesempatan hari ini. Namun Dao Monark Jiujie benar-benar menjadi murid utama sekte abadi Zubili dalam waktu dua tahun. Seperti yang diharapkan dari penguasa alam surgawi. Kemudian, Feng Hao bertanya, akankah Dao Monark Jiujie berpartisipasi dalam turnamen seratus sekte ini? Zubili tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan malu-malu, keponakan bela diri Jiujie masih merupakan dewa rendah. Feng Hao tertegun sejenak, dewa yang lebih rendah dapat dinominasikan sebagai murid utama dari sekte ilahi. Mungkinkah Dao Monark Jiujie menyelamatkan nyawa seorang Dao Master? He he. Zubili sepertinya merasa suasananya sedikit canggung. Sebenarnya, Dao Monark Jiujie hanyalah murid sekte dalam yang tidak mencolok di sekte dewa langit yang mendalam. Karena dia adalah seorang ascender maka Zubili memperhatikannya. Dao Monark Jiujie pernah menemukannya dan memintanya untuk membantunya mencari tahu tentang ascender bernama Feng Hao. Zubili tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Bukankah itu hanya seorang ascender? Hanya dewa yang lebih rendah? Tapi ketika dia melihat ada pengawas dewa tengah di antara pengawas turnamen seratus sekte, namanya adalah Feng Hao. Selain itu, ada rumor di alam leluhur abadi yang mendalam. Baru pada saat itulah Zubili mengingat apa yang dikatakan Dao Monark Jiujie kepadanya. Sekarang dia mendengar bahwa Feng Hao sebenarnya adalah murid Dao Monark Jiujie di alam abadi emas. Zubili merasa ini adalah kesempatan yang diturunkan dari surga. Pemimpin masa depan sekte dewa pengangkatan tidak akan pernah bisa mengubah fakta bahwa dia adalah murid Dao Monark Jiujie. Pada saat itu, Feng Hao akan dianggap setengah murid dari sekte dewa langit yang mendalam. Dengan cara ini, kedua sekte ilahi akan membentuk aliansi. Siapa yang bisa bersaing dengan sepuluh sekte ilahi? Feng Hao kemudian memandang Zubili dan berkata, Senior, apakah Anda datang ke sini untuk ini? Saat turnamen seratus sekte selesai, saya akan pergi ke sekte Anda untuk bertemu Dao Monark Jiujie. Tentu saja, kata Zubili serius. Keponakan bela diri Jiujie sering membicarakanmu. Kamu harus pergi. Juga, tahukah kamu bahwa pemimpin sekte Ling Luo dari sekte surgawi Taiking melaporkanmu ke perwakilan sekte ilahi? Secara kasar aku bisa menebaknya. Ekspresi Feng Hao tenang, Zubili tidak perlu mengatakan apapun untuk mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Ling Luo. Sejak hari dia datang ke sekte surgawi Taiking, Ling Luo mengadakan perjamuan dan mencoba menggunakan minuman abadi untuk secara paksa menerobos ke dewa spiritual. Kemudian rencananya gagal. Lalu ada perjamuan di Immortal Flavor Pavilion, menggunakan inti dalam burung abadi untuk menggodanya. Feng Hao waspada. Meskipun dia menerima inti dari burung abadi itu, dia tidak berencana menyimpannya untuk dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, Inspektur Zubili datang keesokan harinya. Ini jelas pemimpin sekte Ling Luo yang melaporkannya. Turnamen Sekte Surgawi Taiking telah berakhir. Selanjutnya, kamu harus pergi ke Sekte Ilahi Agung untuk berpartisipasi. Apakah kamu percaya diri? Zubili memandang Feng Hao. Feng Hao sedikit bingung. Bukankah Inspektur Patroli ada di sini untuk menyelidikinya? Mengapa dia di sini untuk menunjukkan kepeduliannya padaku? Feng Hao memikirkannya dan berkata, saya tidak terlalu percaya diri. Itu tidak akan berhasil. Sebagai kepala tetua dari Sekte Langit Ilahi yang mendalam, Zubili tentu saja berharap Feng Hao bisa menang. Lagipula, tidak ada murid dewa pertengahan yang luar biasa di Sekte Langit Ilahi yang mendalam. Selain itu, Feng Hao memiliki hubungan dekat dengan sembilan alam dari Sekte Langit Ilahi yang mendalam. Jadi, jika Feng Hao menonjol, itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Langit Ilahi yang mendalam. Bagaimanapun, Feng Hao adalah kandidat populer untuk wakil pemimpin Sekte Levitian Divine. Feng Hao memandang Zubili dengan bingung. Mengapa tidak? Kamu harus 100% percaya diri. Bagaimana kalau aku membelikanmu beberapa pil Langit Ilahi yang mendalam? Zubili berkata dengan serius. Apakah kamu mencoba menipuku? Feng Hao segera waspada. Mungkinkah Zubili juga ada di sini untuk menipunya? Wajah Zubili memerah karena marah. Untuk apa aku menipumu? Saya tidak sabar menunggu Anda mendapatkan tempat Dewa Tengah di alam leluhur. Mengapa? Feng Hao menatap Zubili dalam-dalam. 3.817. Mengapa? Zubili tercengang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa Sekte Ilahi Tiansuan berharap Feng Hao akan menjadi wakil Master Sekte Dewa Pengangkatan. Dengan begitu, dia akan menjadi setengah murid dari Sekte Ilahi Tiansuan. Selama Sekte Ilahi Tiansuan memelihara Dao Lord Sembilan Alam dengan baik, apakah mereka harus khawatir Feng Hao tidak mendengarkan Dao Lord Sembilan Alam? Zubili memasang ekspresi termenung di wajahnya, lalu berkata, Aku mengagumimu. Feng Hao memikirkannya dan berkata, seberapa besar kamu mengagumiku. Zubili tertegun sejenak, apa yang kamu bicarakan? Zubili terkekeh dan berkata, saya adalah orang yang menghargai bakat. Ditambah lagi, Anda memiliki hubungan yang baik dengan alam keponakan bela diri Sembilan saya. Tidak terlalu banyak membantu Anda. Jadi itu karena Dao Lord Sembilan Alam. Feng Hao berpikir, jadi itu karena Dao Lord Sembilan Alam. Sepertinya Dao Lord Sembilan Alam menjalani kehidupan yang baik di Sekte Ilahi Tiansuan. Zubili memberinya perlakuan khusus karena dia adalah murid dari Sembilan Alam Abadi di Alam Abadi Emas. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berharap mendapat manfaat dari Dao Lord Sembilan Alam lagi setelah naik ke Alam Leluhur Abadi yang mendalam. Tapi, Feng Hao khawatir Zubili akan mempermainkannya lagi ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan Duzong, ketua-tetua Sekte Luar dari Sekte Surgawi Taiking. Zubili sekarang menjadi Inspektur Patroli. Jika dia memasang jebakan untuknya, tidak ada cara baginya untuk membersihkan namanya. Untuk menghilangkan bahaya tersembunyi, Feng Hao memutuskan bahwa dia tidak akan meminum 10 pil ilahi mendalam Surgawi bahkan jika dia diberikan 10. Terima kasih, Penatu Asu, tapi lupakan saja. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih baik. Saya tidak akan memaksakannya. Feng Hao tersenyum. Tidak. Siapa sangka Zubili tiba-tiba berteriak. Teriakannya menyebabkan lemak di tubuhnya bergoyang. Di saat yang sama, raungan ini juga membuat Feng Hao takut. Apa yang sedang terjadi? Apakah salah jika tidak menerima suap? Penatu Asu, mengapa kamu melakukan ini? Feng Hao bingung. Zubili berkata dengan tegas, kamu harus mendapatkan tempat untuk pergi ke alam leluhur. Kamu dapat memurnikan 10 pelet ilahi mendalam Surgawi dengan mudah. Zubili memperkirakan bahwa sekte ilahi mungkin tidak akan bersedia mengeluarkan modal semacam ini untuk membina murid-murid mereka. Pil ilahi Surgawi yang mendalam adalah harta yang tak ternilai harganya. Belum lagi 10. Para tetua sekte lain hanya akan mendapat satu dalam seribu tahun. Sama seperti Zubili, karena dia berasal dari sekte ilahi Surgawi yang mendalam, dia memiliki satu ramuan ilahi Surgawi yang mendalam setiap seratus tahun dan 10 pil sekte ilahi Surgawi yang mendalam setiap seribu tahun. Ini juga karena pil ilahi Tian Suan berasal dari sekte ilahi Tian Suan. He he. Feng Hao tertawa saat itu. Untuk mengelabuinya, Zubili benar-benar berusaha keras. 10 pil ilahi yang mendalam Surgawi. Ini hampir merupakan kelanjutan dari kehidupan seorang penatua. Penatua Zhu dan aku hanya bertemu secara kebetulan. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa, Feng Hao berkata dengan serius. Saat ini, dia hanya bisa menolak. Zubili sangat cemas. Jika Feng Hao tidak bisa mendapatkan tempat, dia mungkin tidak akan memiliki harapan untuk menjadi wakil pemimpin sekte dewa pengangkatan di masa depan. Bagaimana dia bisa menyelesaikan rencananya? Apakah kamu khawatir akan didiskualifikasi karena kamu menerima pil ilahi Surgawi yang mendalam? Baru pada saat itulah Zubili menyadari bahwa itu karena alasan inilah. Mengapa Feng Hao begitu ngotot? He he. Feng Hao tertawa. Bukankah itu sudah jelas? Haha. Namun, Zubili tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia memandang Feng Hao dan berkata, sebelum Anda datang, apakah Anda membaca beberapa peraturan supervisor? Tentu saja. Feng Hao mengangguk. Sejak dia menjadi pengawas dan menerima jubah abadi, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengawas. Alasan mengapa dia tidak menerima pil inti dalam dan pil ilahi mendalam Surgawi dari Sekte Surgawi Taiking adalah karena dia tahu bahwa itu adalah ladang ranjau yang tidak boleh disentuh oleh pengawas. Feng Hao tidak tahu mengapa Zubili tiba-tiba tertawa. Zubili berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang. Sejak turnamen Sekte Surgawi Taiking berakhir, kamu bukan lagi pengawas dari Sekte Surgawi Taiking. Ini adalah peraturan baru untuk pengawas dari Sekte Surgawi Taiking. Turnamen 100 Sekte. Feng Hao memikirkannya dengan hati-hati setelah mendengar kata-kata Zubili. Sepertinya ada pepatah seperti itu di gulungan Batu Giok. Dengan kata lain, saya bukan pengawas sekarang, jadi saya diizinkan menerima pil inti batin dan pil ilahi mendalam Surgawi. Uhuk-uhuk. Feng Hao terbatuk dan menatap Zubili. Penatuasu, apakah kamu baru saja mengatakan 10 pil ilahi Surgawi yang mendalam? Petik 2 Tanda Tanya 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 Petik 2 Zubili tertegun sejenak, lalu tanpa sadar dia mengangguk. Lalu, wajah Zubili berubah menjadi hijau. Tadi kamu tidak menginginkannya, tapi sekarang kamu memintanya dariku. Feng Hao berkata, Haha, aku hanya bercanda dengan Penatuasu. Bagaimanapun juga, aku adalah murid dari Sekte Dewa Pengangkatan dan kamu adalah murid dari Sekte Ilahi yang mendalam Surgawi. Suara mendesing. Sebelum Feng Hao menyelesaikan kalimatnya, Zubili melemparkan 10 pil ilahi mendalam Surgawi ke depan Feng Hao dengan wajah gelap. 10 pil ilahi mendalam Surgawi. Kamu harus mendapatkan tempat untuk menjadi seorang Surgawi tingkat menengah, kata Zubili dengan serius. Feng Hao sangat gembira. Dia yakin dia bisa melakukannya. Alasan mengapa dia menginginkan 10 pil Surgawi mendalam adalah, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya secara gratis. Selain itu, Goku, Juyi, dan yang lainnya masih menunggu pil ilahi tingkat tertinggi untuk meningkatkan budidaya mereka. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Saya sangat berterima kasih atas niat baik Penatu Asu. Feng Hao sangat berterima kasih kepada Zubili. Bagaimanapun, mereka tidak akrab satu sama lain, dan dia tiba-tiba memberinya 10 pil ilahi Surgawi yang mendalam. Tindakan ini terlalu langsung dan tidak manusiawi. Itu seperti di bumi. Jika orang asing tiba-tiba memberi Anda 1 juta, siapa yang bisa menolak rejeki nomplok seperti itu? Zubili merasakan tekanannya. Tapi, jika dia ingin mendapat imbalan besar di masa depan, ini bukan apa-apa. Ketika rencananya selesai, ratusan atau bahkan ribuan pil ilahi Surgawi yang mendalam tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, Feng Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ia memandang ke arah Zubili dan berkata, Tetua Zhu, saya ingin tahu apakah pemimpin Sekte Ling Luo dari Sekte Surgawi Taiking mengetahui tentang aturan baru pengawas. Misalnya, saya bukan lagi pengawas. Zubili tercengang. Kemudian, dia memandang Feng Hao dengan ekspresi aneh dan berkata, apakah kamu berpikir? Feng Hao tersenyum misterius dan mengangguk. Zubili tertawa dan berkata, Tentu saja tidak. Tetapi jika kamu mau, kamu harus melepas jubah pengawas. Penatua Zhu sangat perhatian. Feng Hao merasa bahwa Zubili benar-benar berbakat. Pada saat itu, di pavilion rasa ilahi dari Sekte Surgawi Taiking, pemimpin Sekte Ling Luo dan para tetua lainnya, termasuk pemenang tahap Surgawi Menengah, Yang Tian, dan para murid yang memenangkan kontes Luo Shen sedang duduk di meja. Tak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Pemimpin Sekte Ling Luo sedang dalam suasana hati yang buruk. Jika Feng Hao tidak jatuh, Sekte Surgawi Taiking tidak akan bisa bangkit kembali. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Ayo mulai. Pada saat itu, ketua-tetua Sekte Luar Du Zhong berkata sambil tersenyum. Para tetua lainnya memandang pemimpin Sekte Ling Luo dan menunggu dia memberi perintah. Ling Luo memikirkan bagaimana dia telah membayar harga yang begitu mahal dan membuka pavilion rasa ilahi dua kali, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan Feng Hao. 3818 Saat pemimpin Sekte Ling Luo meminta semua orang untuk mulai makan, suara Inspektur Patroli Zubili terdengar dari luar pavilion rasa ilahi. Kamu mulai sekarang. Pemimpin Sekte Ling Luo begitu bersemangat hingga dia menjatuhkan sumpitnya. Dia segera berdiri untuk menyambut Zubili di pintu masuk pavilion rasa ilahi. Sesepuh lainnya juga berdiri ketika mereka melihat pemimpin Sekte Ling Luo. Saat itu, penonton melihat Zubili masuk dengan perut buncit. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah selain Zubili, Inspektur Pengawas Feng Hao juga datang kali ini. Inspektur Feng. Mata penatua yang berbinar ketika dia melihat Feng Hao berjalan mendekat. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk menyambutnya. Cucunya, Yang Tian, juga menangkupkan tinjunya untuk menyambutnya. Lagi pula, karena Feng Hao lah yang Tian memperoleh inti berharga dari burung abadi. Ini adalah sebuah kebaikan yang tidak dapat dilupakan. Pemimpin Sekte Ling Luo tercengang saat melihat Feng Hao berjalan mendekat. Dia memandang Zubili dan kemudian Feng Hao. Dia bingung. Jadi, Inspektur Patroli dan kantor pengawasan sedang bekerja sama saat ini. Namun, pemimpin Sekte Ling Luo tidak khawatir Feng Hao bersekongkol dengan Zubili. Lagi pula, kejahatan Inspektur Patroli yang berkolusi dengan kantor inspeksi. Ini lebih serius daripada menerima suap. Tuan Patroli, tolong. Pemimpin Sekte Ling Luo mengatur dua kursi tambahan, tetapi dia hanya mengundang Zubili. Adapun Feng Hao. Penatua yang mengundang mereka dengan penuh keramahan. Saya pikir Inspektur Patroli tidak akan datang. Itu sebabnya saya meminta tetua dari Sekte Surgawi Taiking untuk datang. Mohon jangan tersinggung. Pemimpin Sekte Ling Luo mengangkat cangkir anggurnya dan ingin meminta maaf kepada Zubili. Zubili tersenyum dan melambaikan tangannya. Haha, kenapa aku tersinggung? Zubili meminum setegup minuman abadi itu. Di sisi lain, Feng Hao tidak lagi memiliki identitas sebagai supervisor, sehingga ia bersenang-senang minum, terutama hewan liar yang ia makan dengan nikmat. Retakan. Tetapi pada saat itu, ketika Feng Hao merobek sepotong daging burung abadi, dia sepertinya telah menggigit sesuatu yang keras. Ketika Feng Hao meludahkannya, segera gemuruh. Inti dalam burung abadi yang memancarkan cahaya neon muncul kembali. Kesunyian. Pada saat ini, pavilion rasa abadi sangat sunyi. Kepala Sekte Ling Luo tercengang. Awalnya, dia mengira kandung kemi burung abadi ini adalah untuk Zubili. Dia tahu betul bahwa Zubili adalah ketua-tetua dari Sekte Langit Ilahi yang mendalam dan dia tidak kekurangan pil langit ilahi yang mendalam. Tapi ia sama sekali tidak memiliki perlawanan terhadap inti dalam burung abadi itu. Tepatnya, tidak banyak yang bisa menahan godaan inti burung abadi. Hanya saja, Ling Luo tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang memakan inti burung abadi kali ini adalah Feng Hao lagi. Feng Hao memandangi inti dalam burung abadi di atas meja dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak menyangka burung abadi dari Sekte Abadi Taiping begitu spiritual. Itu adalah inti dalam burung abadi lainnya. Feng Hao memegang inti binatang di tangannya dan memandang Master Sekte Ling Luo. Apakah inti binatang ini milik Sekte Master Ling, atau Ling Luo tercengang? Sebelumnya, Feng Hao telah menolak inti burung abadi miliknya. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Kepala Sekte Ling Luo berpikir sejenak dan berkata, inti dalam burung abadi ini milik pengawas Feng, tentu saja. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Feng Hao sangat gembira dan menyingkirkan inti dalam burung abadi itu. Hal ini membuat mulut Kepala Sekte Ling Luo berkedut dari waktu ke waktu. Kepala Sekte Ling Luo menoleh untuk melihat ke arah Zubili dan berkata dengan lembut, saya ingin tahu bagaimana Inspektur Patroli dapat menentukan. Apakah inti burung abadi itu milik Ye Lan atau milik saya? Zubili berpikir sejenak dan berkata, jika Anda dapat membuktikan bahwa inti burung abadi adalah milik Anda, maka apa yang dilakukan, Feng Hao? Salah. Jika itu masalahnya. Mata Kepala Sekte Ling Luo berbinar. Dia memandang Zubili dan berkata, sebenarnya, saya sengaja memasukkan inti dalam burung abadi ini. Jadi inti dalam burung abadi ini adalah milik saya. Suara Kepala Sekte Ling Luo cukup keras dan semua orang mendengarnya. Termasuk Feng Hao. Namun, ekspresi para tetua Sekte Surgawi Taiking berubah menjadi jelek. Beraninya dia melakukan ini. Kenapa kamu melakukan ini? Zubili mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala Sekte Ling Luo berkata, niatku adalah memberi kejutan pada para tetua. Wow! Beberapa orang tua tersentuh. Jadi Kepala Sekte telah mengadakan dua jamuan makan hanya agar para tetua bisa memakan inti burung abadi. Zubili mengangguk. Dari suaranya, sepertinya inti dalam burung abadi ini tidak ada hubungannya dengan Feng Hao. Zubili berkata, namun, inti dalam burung abadi ini juga bisa menjadi milik Yelan. Petik 2 tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanya petik 2. Kepala Sekte Ling Luo terkejut. Apakah Zubili juga terpesona oleh Yelan? Dia adalah Inspektur Patroli. Bolehkah bersikap bias terhadap Inspektur? Apakah dia tidak takut dilaporkan? Kepala Sekte Ling Luo berpikir sejenak dan inti dalam burung abadi lainnya muncul di telapak tangannya. Inti dalam burung abadi ini mengandung kiabadi yang lebih mengejutkan. Bahkan Feng Hao bisa mencium baunya. Dia tiba-tiba merasa bahwa inti burung abadi yang baru saja dia makan terlalu rendah. Apa yang sedang kamu lakukan? Zubili memandang Kepala Sekte Ling Luo dengan bingung. Sedikit saja, sedikit saja. Kepala Sekte Ling Luo tersenyum. Dia mengukur Feng Hao dari sudut matanya. Sepertinya Feng Hao tidak memperhatikannya. Kepala Sekte Ling Luo sedang dalam suasana hati yang baik karena hal ini. Itu membosankan. Apakah kamu mencoba menipu orang tua ini? Zubili berpikir bahwa Ling Luo terlalu tidak bisa diandalkan. Dia seharusnya memilih waktu dan tempat yang tepat untuk memberi isyarat. Kepala Sekte Ling Luo terkejut dan buru-buru menjelaskan, saya tidak akan berani. Zubili akhirnya puas. Dia meraih inti dalam burung abadi di telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam tas seratus harta karunnya. Haha, minumlah. Kepala Sekte Ling Luo gemetar kegirangan saat melihat pemandangan ini. Ini karena Zubili baru saja menerima inti burung abadi. Ini berarti, Feng Hao pasti akan jatuh kali ini karena Zubili telah disuap. Zubili meminum dua suap dan berkata, terima kasih atas keramah tamahannya, Kepala Sekte Ling. Itu tugasku, tugasku. Kepala Sekte Ling Luo tersenyum. Saat ini, Feng Hao melihat bahwa Zubili tampaknya lebih populer daripada dia. Jelas sekali Ling Luo menyuap Zubili. Namun, dia bukan supervisornya sekarang. Dia tidak punya hak atau kewajiban untuk mengawasi Inspektur Patroli. Pada saat yang sama, Kepala Tetua Du Zong, yang duduk di samping Feng Hao, bersandar di telinga Feng Hao dan berkata, Ambillah inti burung abadi milikku ini. Dengan itu, Du Zong memasukkan inti burung abadi ke tangan Feng Hao. Penatua Du, apa yang kamu? Feng Hao tercengang. Mengapa Du Zong memberinya inti burung abadi? Feng Hao tahu bahwa ini adalah inti dalam burung abadi yang dimakan Du Zong di pavilion rasa surgawi. Du Zong berkata dengan lembut, Aku menyimpannya dengan aman untukmu. Jagalah dengan baik. Oh, baiklah. 3819. Penatua Du Zong terkejut melihat Ye Lan menerima inti dalam burung abadi itu dengan begitu mudahnya. Mungkinkah? Bukankah dia khawatir Inspektur Zubili akan mendiskualifikasi dia dari kompetisi? Namun, Du Zong juga memperhatikan bahwa Zubili tidak memperhatikan sisi ini saat ini, jadi Feng Hao berkata untuk mengambilnya. Feng Hao meminum minuman abadi dan menggerakkan bibirnya sedikit. Dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Du Zong, Apakah kamu dari sekte surgawi Taiking? Du Zong juga menggerakkan bibirnya saat dia makan. Saya dari sekte Dewa Levitasi. Lalu kenapa kamu menipuku? Tidak pernah. Inti dari burung abadi ini adalah ideku, tapi aku melakukannya. Untukmu, kata Du Zong. Tentu saja, meskipun dia mengatakan itu, dia mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang. Ayo, minum. Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata Du Zong. Ceritakan detailnya. Du Zong kemudian berkata, dengan kepribadian Ling Luo yang pelit, akan lebih sulit untuk membuatnya mengeluarkan inti dalam burung abadi. Tapi dia ingin mengalahkanmu, jadi, aku menggunakannya. Aku bilang aku akan menggunakan bagian dalam burung abadi itu. Inti untuk memancingmu, dan dia benar-benar mengambil umpan itu. Feng Hao. Feng Hao merasakan kepalanya berdengung saat mendengar kata-kata Du Zong. Meskipun Du Zong berhasil membuat Ling Luo mengeluarkan inti dalam burung abadi itu, jika Feng Hao mengambilnya, Feng Hao akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan jika inspektur ingin melindunginya, itu akan sia-sia. Du Zong mungkin sudah tua dan idiot. Feng Hao memikirkannya dan berkata, kalau begitu, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya jika aku diam-diam mengambil inti dalam burung abadi itu? Du Zong tertegun dan berkata, benar, pemimpin sekte Ling Luo. Feng Hao berkata, itu benar. Kamu menyuruhnya mengeluarkan inti burung abadi, tapi bisakah aku menerimanya? Jadi, jika Anda tidak menipu saya, lalu apa? Du Zong tercengang. Awalnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memikirkan tentang kehidupan. Inspektur Patroli Zubili mengangkat cangkir anggurnya dan berjalan ke sisi Feng Hao. Inspektur Feng Hao, Anda bahagia hari ini. Apakah Anda tidak ingin minum anggur abadi? Feng Hao menganggup dan berkata, baiklah. Feng Hao mengangkat cangkir minuman abadinya dan mulai minum bersama Inspektur Patroli Zubili. Selama perjamuan, empat atau lima inti burung abadi telah muncul di pavilion aroma abadi. Tiga diantaranya dimakan oleh Feng Hao. Dua potong lainnya dibagi diantara para tetua di jamuan makan. Zubili tidak memiliki satupun. Saat para tetua merasakan sakit hati karena hilangnya inti dalam burung abadi ini, pemimpin Sekte Ling Luo begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak takut Feng Hao akan mengambil inti dalam burung abadi itu. Aku hanya khawatir dia tidak akan menerimanya. Namun saat ini, Feng Hao langsung mengambil ketiganya, seolah-olah dia tidak berniat mengembalikannya. Pemimpin Sekte Ling Luo mengira Feng Hao akan hancur kali ini. Selama jamuan makan, semua orang minum sepuasnya. Inti dalam burung abadi yang seharusnya muncul semuanya telah muncul. Ada total enam inti burung abadi. Di antara mereka, Feng Hao sendiri memiliki empat. Dua lainnya bersama Inspektur Patroli Zubili. Pada saat ini, pemimpin Sekte Ling Luo melihat bahwa waktunya sudah tepat dan tiba-tiba melihat ke arah Inspektur Patroli Zubili dan berkata, Tuan Inspektur Patroli, apakah tepat bagi Inspektur untuk menerima pil abadi dari Sekte Surgawi Taiking? Zubili menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Pemimpin Sekte Ling Luo tersenyum dan berkata, Lalu bagaimana jika selama jamuan makan, Inspektur Feng Hao memperoleh empat inti burung abadi dari Sekte kita? Bagaimana kita harus menghadapinya? Zubili berkata, Ikuti aturannya. Baiklah. Pemimpin Sekte Ling Luo tersenyum lebih bahagia. Dia merasa surga berpihak padanya malam ini. Feng Hao itu memiliki beberapa inti burung abadi dari Sekte kita sekarang. Bukankah ini pelanggaran aturan? Kata pemimpin Sekte Ling Luo. Bibir Inspektur Patroli Zubili melengkung. Dia mengira Ling Luo mungkin mabuk sampai tidak tahu utara. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada lagi inti dalam burung abadi yang keluar saat ini. Feng Hao memiliki empat inti burung abadi. Dia punya dua. Ini tidak dianggap sebagai kerugian baginya. Saat ini, Zubili berdiri dan mengusap keningnya. Inspektur Patroli ini sedikit lelah. Para tetua lainnya buru-buru keluar dan berkata, kalau begitu Inspektur Patroli harus beristirahat dengan baik. Melihat Zubili hendak pergi, Feng Hao pun berdiri dan berkata, Junior ini juga akan pergi sekarang. Saat dia berbicara, Feng Hao memandang Dewa Perantara Sekte Surgawi Tai King, Yang Tian, dan berkata dengan serius, saat kita bertemu lagi di arena, kamu harus bekerja keras. Terima kasih. Yang Tian sangat tersentuh. Namun saat ini, pemimpin Sekte Ling Luo tiba-tiba membanting meja dan berkata dengan dingin, siapa yang mengizinkanmu pergi? Feng Hao tersenyum. Dia awalnya mengira pemimpin Sekte Ling Luo akan menyerah. Tanpa diduga, pada akhirnya, pemimpin Sekte Ling Luo berdiri. Inspektur Patroli Zubili juga senang. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Feng Hao memandang pemimpin Sekte Ling Luo dengan bingung dan berkata, mengapa? Haruskah aku memberitahumu tentang hal itu? Aku harus pergi dulu. He he. Pemimpin Sekte Ling Luo mencibir. Jika kamu ingin pergi, kamu harus menjelaskan masalahnya terlebih dahulu. Saat dia berbicara, pemimpin Sekte Ling Luo memandang Zubili yang hendak pergi dan berkata, Inspektur Patroli, tolong selidiki. Apakah Inspektur Feng Hao baru saja mengambil inti dalam empat burung abadi? Ya. Zubili mengangguk. Pemimpin Sekte Ling Luo tersenyum. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Zubili berkata, jika dia dengan paksa menyambar atau memaksa mereka, maka saya akan segera mengendalikannya dan mencabut kualifikasinya sebagai Inspektur. Pemimpin Sekte Ling Luo mengedipkan matanya ke arah Zubili. Zubili memandang pemimpin Sekte Ling Luo dan bertanya, Pemimpin Sekte Ling, apakah matamu tidak nyaman? Uhuk-uhuk. Ketika sesepuh lainnya mendengar kata-kata Zubili, mereka tidak bisa menahan batuk. Apakah Inspektur Patroli Zubili ini berpura-pura bodoh? Mustahil baginya untuk tidak mengetahui apa yang dimaksud pemimpin Sekte Ling Luo. Jelas sekali dia ingin pergi dan mengendalikan Feng Hao. Ada saksi dan barang bukti. Feng Hao sedang menunggu untuk dikeluarkan dari kompetisi. Namun, pada saat itu, Zubili menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayangnya, bahkan jika saya tahu bahwa Feng Hao mengambil inti dalam empat burung abadi dari Sekte Surgawi Taiking, saya tidak dapat melakukan apapun pada Feng Hao sekarang. Eh, pemimpin Sekte Ling Luo mengerutkan kening. Inspektur Patroli tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Inspektur. Apakah ini lelucon? Mengapa? Pemimpin Sekte Ling Luo bertanya. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan karakter hati-hati Feng Hao, dia benar-benar mengambil inti dalam empat burung abadi tanpa ragu-ragu. Hal ini jelas tidak benar. Ling Luo tiba-tiba berpikir, mungkinkah Feng Hao telah menyuap Inspektur Patroli. Namun, Ling Luo sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Selama dia menemukan bukti Feng Hao menyuap Inspektur Patroli, Zubili yang tidak patuh juga akan mendapat masalah. Zubili terkeke dan berkata, itu karena Feng Hao bukan lagi Supervisor. Setiap tindakannya tidak ada hubungannya denganku. Apa? Pemimpin Sekte Ling Luo menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Ling Luo ingat dengan jelas bahwa meskipun kompetisi telah berakhir hari ini, Feng Hao masih menjadi Inspektur. 3.820. Bukankah itu hanya empat inti burung abadi? Pemimpin Sekte Ling Luo hampir muntah darah. Setiap inti burung abadi sangat berharga. Dia tidak membutuhkan pil ilahi Tian Suan untuk memurnikannya. Inti dalam burung abadi sangat sulit untuk dipelihara. Sekte Surgawi Taiking miliknya hanya memiliki sekitar 20 inti burung abadi. Kali ini, agar Sekte Surgawi Taiking dapat kembali ke jajaran Sekte Dewa, dia tidak ragu-ragu membayar mahal untuk menyeret Inspektur Feng Hao jatuh. Tujuannya adalah untuk mendorong surga menengah teratas di sektanya. Jadi, bagaimana Ling Luo bisa membiarkan empat atau lima inti burung abadi jatuh ke tangan Feng Hao sementara dia lolos tanpa cedera? Pemimpin Sekte Ling Luo memandang Zubili dan berkata, kata-kata patroli sangat kasar. Sebagai patroli, mengapa Anda tidak bisa melakukan apapun terhadap Inspektur? Atau, apakah Anda telah disuap oleh Inspektur Feng? Haha. Zubili sepertinya mengharapkan pemimpin Sekte Ling Luo mengatakan ini. Orang-orang yang terbiasa menyuap semuanya berpikir seperti ini. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak berkembang sesuai harapannya dan dipenuhi dengan transaksi kotor. Zubili memandang pemimpin Sekte Ling Luo dan dengan santai melemparkan token Giyok ke depannya. Ling Luo menyentuhnya. Seketika, token Giyok menjelaskan awal dan akhir identitas Inspektur tahun ini. Uh. Ketika pemimpin Sekte Ling Luo mengetahui bahwa Feng Hao bukan lagi seorang pengawas, dia memuntahkan seteguk darah memikirkan bagaimana Feng Hao telah mengambil begitu banyak inti dalam burung abadi. Pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte. Ketika para tetua di perjamuan melihat Master Sekte muntah darah, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah. Sekarang setelah Master Sekte binasa, siapa yang akan menjadi Master Sekte berikutnya? Posisi Master Sekte harus adil. Misalnya, dia harus kuat. Pada saat ini, pemimpin Sekte Ling Luo belum meninggal, tetapi para tetua sudah berdebat tentang pemimpin Sekte tersebut. Uh. Anda. Ling Luo memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah semua tetua langsung memerah. Bahkan Feng Hao mulai bersimpati pada Ling Luo. Dia berpikir dalam hati, mengapa kita tidak mengembalikan inti burung abadi ini kepadanya. Orang tua ini sungguh menyedihkan. Feng Hao memandang Zubili dan berkata, Su Senior, haruskah saya mengembalikan inti batin yang saya makan ke Sekte Surgawi Taiking? Zubili menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Selama seseorang tidak melakukannya dengan sengaja, inti dari burung surgawi hanya dapat diperoleh-oleh yang ditakdirkan. Omong kosong. Zubili juga memakan beberapa inti burung abadi, jika dia mengatakan ingin mengembalikannya. Bukankah kedua inti dalam burung abadi ini harus dikembalikan juga? Lagi pula, Feng Hao telah menipu dia dari sepuluh ramuan ilahi mendalam surgawi sebelumnya, jadi dia setidaknya harus mengambil beberapa ramuan dalam dari burung abadi untuk mengganti kerugiannya. Pada saat ini, ekspresi pemimpin Sekte Ling Luo berubah menjadi lebih buruk. Inti dalam burung abadi hilang begitu saja. Berapa banyak kristal divinity yang bernilai? Feng Hao memandang pemimpin Sekte Ling Luo tanpa daya dan berkata, pemimpin Sekte Ling, demi kepolosanmu. Aku hanya bisa tanpa malu-malu menerima inti dari burung abadi ini. Karena kompetisi sektemu telah berakhir, aku bukan lagi pengawasnya. Itu sudah waktunya aku pergi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Feng Hao berencana meninggalkan Sekte Surgawi Taiking. Ketika pemimpin Sekte Ling Luo mendengar kata-kata Feng Hao, dia melompat seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak bisa pergi. Astaga! Pada saat yang hampir bersamaan ketika pemimpin Sekte Ling Luo mengatakan ini, Inspektur Patroli Zubili telah mengeluarkan Garu Bergigi Sembilan dan berdiri di depan Ling Luo. Inspektur Patroli, apa yang kamu? Ling Luo tercengang. Zubili telah menelan dua inti burung abadinya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sekarang Ling Luo telah mengambil keuntungan darinya, dia masih ingin melawannya. Zubili tertawa kecil dan berkata, saya hanya merasa bahwa, pemimpin Sekte Ling, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya mungkin tidak sesuai dengan status Anda. Pemimpin Sekte yang menyerang seorang surgawi tingkat menengah akan dikritik. Pemimpin Sekte Ling Luo memaksa dirinya untuk tenang. Dia memandang Feng Hao dan berkata, bagaimana saya bisa mentolerir orang ini yang mencuri inti burung abadi dari Sekte Surgawi saya. Takdir. Zubili berkata, ini adalah takdir bagi Inspektur Feng Hao. Lagi pula, mengapa hanya dia dan saya yang bisa memakan inti burung abadi? Mengapa para tetua lainnya tidak bisa? Apakah aku juga mencuri inti burung abadimu? Bukan itu maksudku. Pemimpin Sekte Ling Luo terdiam. Feng Hao menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, pemimpin Sekte Ling Luo. Baru saja, Feng Hao juga terkejut. Dia hampir mengeluarkan kapak Dewa Pangu atau bersembunyi di alam semesta angin. Bagaimanapun, dia saat ini bukanlah lawan Ling Luo. Lalu, Feng Hao terbang di udara seperti biasa. Namun saat ini, mata pemimpin Sekte Ling Luo menjadi dingin. Dia sengaja mengunci auranya pada Feng Hao, memaksa Zubili menahannya. Lalu, dia berkata dengan suara yang dalam, Yang Tian. Iya. Setelah mendengar kata-kata pemimpin Sekte Ling Luo, Yang Tian langsung mengerti. Pada saat itu, dia menggenggam kekosongan dengan tangan kanannya dan tombak perak muncul di tangannya. Senjata abadi tingkat tinggi memancarkan cahaya yang tajam dan rasa dingin yang dipancarkannya mengejutkan sekeliling. Itu diarahkan ke Feng Hao. Saat Zubili melihat pemandangan ini, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tahu bahwa Ling Luo sengaja mengunci auranya pada Feng Hao, memaksanya untuk menahan Ling Luo. Namun kenyataannya, Ling Luo menahannya. Dia ingin Yang Tian, yang memiliki senjata abadi bermutu tinggi, menyerang Feng Hao. Pada saat ini, Ling Luo jelas-jelas mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Dia akan menikam Feng Hao sampai mati dengan satu tombak, atau Feng Hao akan menjadi orang nomor satu yang tak terhentikan di antara Dewa Tengah. Tapi Ling Luo masih cukup berhati-hati. Di bawah kekuatan senjata abadi bermutu tinggi, belum lagi Dewa Tengah seperti Feng Hao. Bahkan Dewa yang lebih tinggi harus mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Namun, ketika Feng Hao merasakan aurata jam datang dari belakangnya, dia tiba-tiba berbalik. Di saat yang sama, tangan kanannya meraih kehampaan dengan cara yang sangat elegan. Retakan. Awan guntur langsung berkumpul di atas pavilion rasa ilahi dari sekte surgawi Taiking. Semua orang mengira tombak Dewa Yang Tian sedang menunjukkan kekuatannya dan tidak dapat mengendalikan diri. Namun ketika Zubili merasakan suara mendengung Garu bergigi sembilan di tangannya, dia tahu bahwa itu bukanlah tombak Yang Tian. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang berasal dari tubuh Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao mengeluarkan kapak ilahi Pangu dari kehampaan. Saat itu muncul, dia menebas tombak yang menusuk ke arahnya. Bang! Suara tumpul langsung bergema di seluruh sekte surgawi Taiking. Kekuatan yang tersisa padam. Bumi bergetar dan awan guntur bergulung menutupi sembilan matahari di langit. Semua orang di sekte surgawi Taiking menahan nafas, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Mereka merasakan aura senjata abadi bermutu tinggi. Retakan! Tapi saat ini, suara samar terdengar. Ekspresi Ling Luo berubah drastis. Yang Tian bahkan lebih terguncang. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah, matanya berkaca-kaca. Pada saat ini, semua orang melihat Feng Hao melayang di udara di atas pavilion rasa ilahi, memegang kapak yang memancarkan cahaya hitam, seperti dewa perang yang turun ke dunia. Sementara itu, Yang Tian, sang dewa tengah ajaib, jatuh ke tanah, matanya berkaca-kaca. Jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya berantakan, darah emas mengalir ke seluruh tanah. jari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih.